Halo, selamat malam saat ini kita sedang berada di cafe and coffee ini di jalur 2 ngabang dimana depan kita itu ada menu ini kalau untuk pecinta pedas ini sangat cocok ini adalah seblak telur sosis ini tadi saya lihat harganya hanya 15 ribuan satu porsinya dan memang kalau di Aro-Aro ini menurut saya harganya cukup terjangkau ya untuk di area ngabang itu dengan rasanya yang enak banyak jadihan harganya juga lumayan murah dan ini bisa jadi rekomendasi untuk tribuners disini juga tempatnya memang sekali nah ini seblaknya ini kebetulan di ngabang ini sedang turun jajan berhujan lumayan lepas jadi kalau makan seblak hujan-hujan ini memang paling cocok tapi jangan di tengah hujannya tribuners harus merduh dulu ini saya kasihkan kresol yang paling pedas gak tahu jadinya berapa banyak disini ada kerupuk ada ada kerupuk ada sosis ada telur kemudian ada bihun ya bihun atau soun gitu terus sayurnya ini ada daun sawi terus daun seledri daun bawang nah ini lumayan lengkap ya tribuners untuk rasanya nanti ada yang akan mencoba jadi tribuners nah ini jadi terus ada daun jeruk juga ada daun jeruk kemudian ya ya ada situ ya cabenya ya ini aja sih sebetulnya toppingnya tribuners karena memang tidak ada pilihan untuk topping apa hanya ada menu seblak saja tapi ini harus jadi rekomendasi untuk tribuners nih pencipta seblak di kelompatan melahendak khususnya di ngabang kalau mau makan seblak malam-malam boleh ke aru-aru kemudian disini juga ada bubur pedas dan yang lainnya juga ya tribuners tuh suasananya juga enak disini juga ada free wifi ada indoornya juga kalau mau lesehan lesehan di luar ada di dalam ada jadi banyak pilihan ya untuk tribuners kita gak nah ini ya tribuners ini termasuk tempat makan yang nyaman menurut saya ya tribuners ya dengan menu-menu yang menyenangkan terkini oke terima kasih telah menonton jangan lupa like share subscribe dan klik lonceng ya subscribe Terima kasih.